Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara dibalik gencarnya pembangunan infrastruktur di Kapubatan Kaur, berbanding terbalik dengan kondisi SD Negeri 90 Kaur yang berada di Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan. Keseluruhan atap ruang kelas SD Negeri 90 rusak dan kerap bocor di musim hujan. Kondisi sekolah dasar Negeri 90 Kabupaten Kaur sangat memprihatinkan. Pasalnya sekolah yang berada di Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur ini, dinding sekolahnya sudah tidak lagi memiliki warna aslinya. Dan beberapa dindingnya pun sudah mengelupas. Tidak hanya itu saja, sekolah yang keberadanya tidak jauh dari pusat perkantoran Padang Kempas ini, kerap bocor apabila hujan turun, dan pelapon sekolahnya pun di setiap sudut sudah hancur. Sementara untuk penunjang infrastruktur lainnya, seperti halnya perpustakaan sekolah, buku-bukunya sudah banyak dimakan rayap yang menyisakan bubuk kayu. Wali murid SDN 90 Kaur, Yuni, mengatakan, sekolah yang memiliki murid 30 orang tersebut sudah layak untuk diperbaiki. Terakhir pembangunan sekolah dilakukan pada tahun anggaran 2007 lalu. Tolong sama pemerintah daerah Kaur, tolong perbaiki sekolah ini, buku. Ini karena sudah dari dulu-dulu belum pernah perbaikan ceritanya. Kami harapkan kami sebagai orang tua, sebagai orang tua murid, kami berharap perbaikan sekolahnya. Dari Kabupaten Kaur, Yanda Gusti Arsa, TPR Bungkulu, melaporkan.